Shalom dan salam damai kepada anda semua Anda bersama saya dalam pelajaran Alkitab Yang ke-8 dalam kuartal ini Yang bertajuk pendidikan dan rencana Allah Untuk menyelamatkan orang berdosa 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan Seluruh kitab suci diwahyuhkan oleh Allah Dan berguna untuk mengajar, menegur, membetulkan dan mendidik ke arah kebenaran Alkitab menceritakan Banyak cerita, malah cerita yang panjang tentang Allah dan umatnya Dan adaklanya kita melihat cerita itu sebagai cerita Ataupun kisah cinta yang berakhir dengan perkara yang tidak diingini Cerita yang lain pula ialah tentang bapak dan anak-anaknya yang nakal Anak-anak itu melakukan perkara yang salah pada mulanya Kemudian mereka kembali kepada bapaknya Sepanjang minggu ini Anda dan saya akan melihat Cerita Alkitab ini dengan cara yang baru Dengan cara yang berbeza Kita akan melihat bahwa Alkitab adalah cerita Tentang guru dan murid-muridnya Murid-murid adaklanya ataupun selalu gagal dalam ujian Tetapi guru itu sabar Dan menerangkan kepada murid-muridnya tentang pelajaran itu secara berulang-ulang Sehinggalah mereka dapat memahami pelajaran itu Cerita Alkitab adalah tentang Allah dan umatnya Dan cerita itu mempunyai pengakhiran yang baik Itu disebabkan oleh belas kasihan Tuhan Ramai orang tidak memahami tentang peranan manusia Di dalam cerita ini Mereka berpikir bahwa mereka harus melakukan perkara yang banyak Supaya diselamatkan Tetapi bukan itu yang dinyatakan oleh Alkitab Alkitab adalah satu jemputan kepada orang-orang yang melakukan kesalahan Yang berdosa Untuk mengetahui dan mengerti Rencana Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari dosa Kita tidak dapat bekerja Ataupun melakukan apa-apa untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan Tetapi kita boleh belajar tentang belas kasihan atau kasih karunianya Itulah yang harus diajarkan di dalam pendidikan Kristian Kepada kita semua Tuhan memberkati Anda Bersama firman Tuhan Setiap hari Terima kasih telah menonton!